Asli ini tenderloinnya gede banget sayurannya, ini sausnya, enak banget Semuanya bagi barongan ini nanti atur channel aku Kali ini spesial banget karena aku mau nge-review rumah makan steak yang pas banget dibaru buka Jadi dia punya cabang pertama itu di daerah Tebet dan sekarang dibuka di daerah Kramat Vela Daerah Kebayoran, alamat lengkapnya disini ya di bawah So kita bakal nyobain menu nya dan kita juga bakal lihat restoranya kayak gimana Jadi tonton terus ya Nah karena aku kesininya malem, jadi aku videoin aja dari luar kayak gini tempatnya Halo mas, ini kita bakal masuk dan kenalan sama kru-kru nya Oke langsung masuk ya Jadi disini kayak ada gambar sapi gitu sama bagian-bagian daging sapinya, lucu banget Sekarang kita bakal kenalan sama kru disini, kenalan satu-satu ya mas ya Oke ini sama mas siapa? Mas Perdian Ini mas Perdian Saya Iwan Ini mas Iwan Saya Syarif Ini mas Syarif Ini mas Syarif Saya Iyan Sama mas Syarif, ini semua kru yang ada di Prabustik di Kramat Vela ya Halo, gitu dong mas Halo Ini apa lagi sama mas, ya mas? Mas Perdian Mas Perdian, kita bakal lihat prosesnya nih Jadi dia dapurnya tuh kayak sekalian gitu ya, jangan kelihatan view-nya Ini kita bakal lihat-lihat, mereka lagi masak-masak ya mas Di dapurnya Nah ini dia masnya, lagi pada nyiapin menunya Oke ini ada bahan-bahannya disini Ini masnya lagi masak ya mas? Ini masak Jadi kalau sebelumnya dia punya sambal mata, sekarang dia kekinian banget Jadi ada saw seluruh asinnya juga, kayak gini nih bikinnya Ini rasnya ya mas ya? Hahaha Nah ini baru setengah jadi ya Nanti kita bakal lihat prosesnya, nge-grill dagingnya Nge-grill dagingnya dimana mas? Di belakang Oh di belakang, oke nanti Nggak nggak? Hahaha Sekarang kita bakal lihat proses grill dagingnya kayak apa ya Ini ada di belakang Halo mas Nah ini proses grill dagingnya Ini alat-alatnya Wow ini keren banget nih alatnya Wow Seru banget nih grill dagingnya Ini yang rips Yang rips ya mas ya? Iya Sama yang satu lagi yang tenderloin Oke jadi kayak gini alatnya Kalau kalian bingung alat grill buat stick tuh kayak apa Jadi seperti ini Ini ada di belakang tempatnya Jadi aman banget Kalau misalnya makan disini nggak bakal kena asap-asapnya ya Nah ini dia Pesanan kita Yang pertama kita tadi pesen yang rips ya Ini jadi ada kayak daging iga gitu Ada telurnya Ada sayurannya juga di bawah Terus dia pakai sausnya ada di gelas gitu Ini yang telur asin Sama ini tadi kita pesen yang black pepper Terus yang menu kedua Oh ini tenderloinnya asli Ini tenderloinnya gede banget Kuas banget kalau misalnya mau cobain makan disini Ini udah ada kentang gorengnya Ada sayurannya juga Udah telurnya juga Ini tadi pesen sambalnya Yang American sama satu lagi saus curry Jadi ini pesenannya yang punya aku Wow dagingnya gede banget Ini ukurannya 300 gram ya Dan ini pastinya kuas banget Nah ini menunya Ini ada super steak Ada sirloin Ada tenderloin Ada rips Filet Salmon steak Chicken steak Dan harga-harga ini tuh udah termasuk Ada potatoesnya juga Ada french fries Atau rustic potato Terus ada sayurannya juga Terus dicampur juga Sama egg benedic Kayak telur ceplok gitu loh Nah kalau mau nambah sayur Bisa ditambah 10 ribu Extra salad juga bisa Disini ada best steaknya Sirloin Disini 150 gram Tenderloinnya juga ada Ada rips Chicken Harganya juga udah termasuk Kentang sama sayuran Terus kalau mau nambah juga Ada tinggal tambah 10 ribu Nah kalau buat yang diet Ada less fat steak Ini ada sirloin Tenderloin Rips Chicken Fegis Bisa nambah juga ya Tambah 10 ribu Jadi kalau misalnya mau Yang lemaknya lebih sedikit Bisa pesen ini Nah ini sausnya juga banyak Ada yang lokal Sama yang eksotik Banyak banget Ada saus curry Terus sambal matah Rendang Sambal kecap Jadi ini beda banget Sama yang lain Sausnya tuh bener-bener Saus lokal Kalau yang eksotis saus Ini ada signature American barbecue Favoritenya Terus ada Mexican rattlesnake Yang pedas Ada French mushroom American black pepper French bear nice Cream cheese Teriyaki Egg yolk Nah yang egg yolk ini baru Jadi ada saus turasin Ada bangkuk saus Terus kematangannya Juga bisa milih Mau yang medium Medium well Atau ada Nah selain ada menu steak Disini juga ada menu lain Kayak misalnya nasi goreng Ada mie kue tiau juga Ada indomie juga Snacknya juga ada roti bakar Pisang Nah ini minumannya Ada banyak Ada lemon tea Coklat Ada fresh juice juga Terus ada Zee fresh juice Ini apa ya Ada campuran gitu Ada sayurnya juga Sama yang terakhir Ada soft drink juga Nah aku mau nyobain yang temperloinnya Ini 300 gram Lihat dagingnya gede banget Ini kalau diangkat Wow Ini dagingnya Ini empuk banget Tadi aku potong Itu langsung yang kayak Tadi kan aku pesannya well done ya Dan aku mau nyobain yang sambal currynya dulu nih Jadi signature-nya Selain sambal mata Jadi dia punya sambal curry Gini Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ini saus currynya berasa banget Dan rasanya pedas Asin dan gurih Ini Kalau yang suka pedas Ini pas banget Cocok banget Nah sekarang Aku cobain yang Saus American ya Ini sih Katanya favorit disini Jadi Ini Ini Gak salah sih Kalau dibilang saus favorit disini Rasanya itu manis Gurih Terus Ada asam-asamnya sedikit Dan rasanya Kalau di menurut aku sih pas ya Nah terus Aku mau cobain yang Saus Telur asin Tapi ada disini Ini saus telur asinnya Jadi ini adalah varian baru Di stick perambu Kayak gini bentuknya Tadi kita udah liat Proses masaknya Di belakang Aku bakal langsung cobain Pakai tenderloin Pas saya keemam Saus telur asinnya Saus telur asinnya tuh Beda dari yang biasa aku cobain ya Ini Ini gak amis Dan ini menurut aku gak enak juga Dan rasanya ringan Tapi masih ada tekstur-tekstur creamy gitu Jadi ini yang baru Menurut aku Enak banget Dan aku harus cobain Nah terus yang saus terakhir Aku bakal cobain Saus terakhirnya Disini aku bakal cobain yang black pepper Ini tuh udah dimakan Black peppernya kita cobain lagi Kayak apa rasanya Black pepper ini Si Lada hitamnya berasa banget Dan pedas juga Cuma gak sepedas yang si kaki ya Kalau dari empat sam Saus ini Empat saus ini aku suka banget Yang pertama itu adalah si Egg yongnya Saus yang baru Ini saus telur asin Ini enak banget Dan belum ada kan Segini yang pake Saus telur asin kayak gini ya Sama yang amerikan favorit Ini yang rekomen Oke Semua enak Tuh liat guys Dagingnya Ini aku pesen yang well done Tapi dia tetep juicy gitu loh Sayurannya Ini sausnya Enak banget Nah ini adalah telurnya Yang kita makan terakhir Ini aku mau campurin Cocok di Sausnya Sestari Sama saus American favorit Wuuu Liat tuh Sausnya Tadaaa Akhirnya abis juga Gak bersisa liat Ini porsinya banyak banget Sausnya juga Sausnya abis semua Yang curry Sama yang american favorit Jadi Udah aku pengen kenyangannya Ini sih emang banyak banget Dan harganya tuh Asli Ini murah Dan terjangkau banget Terus Dagingnya juga empuk Sesuai Bisa di pesen sesuai Keinginan kalian Bisa yang well done Bisa rare Atau medium rare Tadi aku pesen yang well done Dan menurut aku ini recommended banget Kekinian banget Dan kenyang banget Tadi korsinya juga udah liat kan Dan rasanya tuh Beda Karena dia bener-bener cita rasa Lokalnya tuh berasa banget Beda dari stick-stick yang lain Dan kalian harus cobain Jadi untuk cabang pertama Ada di daerah Tebet Dan cabang kedua Di daerah Keramat Pela ini So Kalo kalian suka banget sama stick Kan gak boleh Ngelewatin kesempatan Untuk cobain stick Prabu Yang satu ini Oke Sekian review dari aku Kalo kalian suka Jangan lupa like Subscribe dan komen Tunggu aku di video selanjutnya ya Dadah 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 Terima kasih.